Buya Yahya menjawab Mendoakan orang meninggal dunia berbeda dengan tawassul yang selama ini dibahas para ulama Yang ditanyakan sepertinya mendoakan Maksudnya ya kepada fulan Mendoakan ya Allah ampunilah aku membawanya doa-doa ini Ya Allah jadikan ini semua sebab pengampunan kepada fulan Ya apa-apa Itu doa untuk yang meninggal dunia Jadi anda baca Al-Quran Kalau anda cek apa yang kami omongkan ada khilaf dalam hal ini Dicermati Anda baca Al-Quran, baca Yasin, baca ini Kemudian setelah itu anda memohon kepada Allah ya Allah Dengan Al-Quran yang saya baca ini ya Allah Dengan kebaikan yang aku lakukan ya Allah Jadikan Al-Kau sebab pengampuni Berikan pengampunan kepada fulan Dan rufi ini Dan rufi ini Ini doa Diulang kalimat tadi Baca Al-Quran semuanya Kemudian setelah itu Memohon ya Allah dengan bacaan Al-Quran ku ini Jadikan sebab engkau mengampuni Atau memberikan pengampunan kepada fulan Itu doa Ada pun tawassul Itu memohon kepada Allah Tawassul ada dua macam Kalau itu bukan tawassul tadi Itu doa, mendoakan mayat Doa orang meninggal Dan istilah ila rohi Nggak usah Alergi Nama rohi Dalam bahasa Arab Nggak perlu dalam Ibslah bingung rohi Sebab yang paling berharga dari bangsa manusia Adalah rohnya Setelah itu dibangun dalam keyakinan Bahwasannya Kalau orang mendapatkan seksa Di dalam kubur Juga seksa dengan jasad Dan rohnya Gimana cara mengembalikan jasad Allah maha tahu Kemudian Setelah itu ada namanya tawassul Tawassul beda Bukan itu babnya Kalau tawassul itu adalah dua Pertama Tawassul dengan doa Yang kedua doa dengan tawassul Kalau tawassul dengan doa itu Adalah diantara orang yang hidup Misalnya anda datang kepada Kiai fulan Habib fulan Ya Habib Kiai doain saya Padahal dia sendiri bisa doa kepada Allah Tapi dia minta kepada orang lain Agar mendoakan Ini tawassul bid doa Dan ini sudah biasa dan umum Yang kedua adalah doa Bittawassul Doa Di dalamnya ada tawassul Yang mana Ya ini yang sering orang Tidak faham Mempermasalahkan masalah yang kedua ini Yang pertama jelas Tidak ada masalah Yang kedua juga sebetulnya Tidak ada masalah bagi yang faham Cuma yang menjadi masalah Adalah kadang dari kita Yang pakai tawassul Salah memahamkan orang lain Sehingga cara memahamkan Tawassul itu kan Ya kalau minta Kalau Pak Presiden Ketua Presiden Susahkan lewat menteri Ini kan kurang ajar Kepada Allah Tidak begitu Ini biasanya Ahli tawassul Ini salah menjelaskan Tawassul Yang senang tawassulan Salah menerjemahkan Makna tawassul Sehingga yang anti tawassul Tambah jadi Karena salah Memahamkan makna tawassul Tawassul itu Bukan menjadikan Orang perantara Bukan Tawassul Doa Bittawassul Bukan menjadikan Orang perantara Kalau doa Tawassul bid doa Tadi ia menjadikan Orang untuk mendoakan Kita yang pertama Tapi tawassul Yang selama ini dipermasalahkan Ada orang salah faham Bukan menjadikan Orang perantara Ya kalau kita Kepada Presiden Susah lewat ini Kepak lurah Sifat lewat bulurah Lewat anaknya Ini kan urusan Dengan manusia Tapi dengan Allah Tidak kita bisa langsung Maka Tawassul Doa dengan Tawassul Itu maknanya Ini yang selama ini Dijalankan oleh Para ulama kita Ini maknanya Tawassul Doa dengan Tawassul Artinya Minta kepada Allah Mintanya tetap Kepada Allah Dan membawa Orang-orang Yang Allah Cintai Itu tawassul Dalam hadis Ya Allah Aku memohon Kepadamu Dan aku bawa Bersama doaku Orang yang sangat Kucintai Nabi Muhammad Beri kenanya Itu tawassul Itu begitu Sahabdul Qadil Al-Jailani Ini bahasanya Menerjemahkan Salah Ya jadi perantara Ini kurang ajar Makanya Dalam kitab Sahab Bukhari Allah Inna kunna Natawassul Ilaika Bina Bika Fataskini Fataskina Ya Allah Dulu kami bertawassul Allahumma Ya Allah Minta saja kepada Allah Inna kunna Kami dulu Natawassul Ilaika Bertawassul Kepadamu Yang ini Membawa Disaat memohon Kepadamu Kami bawa Bina Bika Dengan Nabi Muhammad Mintanya tetap Kepada Siapa Allah Bukan Minta Kepada Mayat Pernah Suatu Kita ada Diskusi Dengan Orang Yang Anti Tawassul Subhanallah Jadi Kita Ngomong Dua Jam Itu Kelihatannya Tidak Faham Akhirnya Saya Coba Saya Undang Mari Kita Datang Kepondol Bahca Setiap Jumat Ada Doa Untuk Orang Meninggal Dunia Dan Tawassul Di Dibalas Kami Tidak Akan Datang Di acara Untuk Minta Kepada Orang Meninggal Dunia Ajib Saya Diskusi Dua Jam Minta Mata Orang Meninggal Dunia Tidak Ada Kalimat Saya Minta Mata Orang Meninggal Dunia Jadi Menset Sudah Salah Cara Berbikinnya Sudah Mengatakan Kamu Suka Nyembah Kuburan Dan Juga Hal Begini Ini Biasanya Yang Salah Dari Kita Tawassul Cara Menjelaskannya Kurang Gamlang Sehingga Orang Lain Tambah Salah Dari Awal Mereka Punya Kebencian Tawassul Mintanya Kepada Allah Membawa Sesuatu Yang Dicintai Oleh Allah Dan Yang Dicintai Oleh Allah Bisa Jadi Adalah Amal Soleh Seperti Dalam Hadis Bukhari Orang Terangkap Dalam Gua Tiga Orang Terangkap Dalam Gua Minta Ya Allah Aku Pernah Amal Baik Aku Pernah Berbakti Pada Ibuku Ya Allah Maka Geser Batul Lihat Mintanya Kepada Allah Membawa Amal Soleh Atau Membawa Orang Soleh Selesai Itu Tawassul Beda Kalau tadi Doa Ini adalah Doa Tawassul Semoga Allah Memberikan Pemahaman Yang Benar Memberikan Pada Kita Ketulusan Wallah Alham Bismillah